Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau PDTT membantu pemasaran beras merah jenis ampai yang merupakan hasil pertanian Kabupaten Bangka Selatan. Sebanyak 2 ton beras ampai merah yang sudah dikemas dengan kemasan 5 kg oleh Gudang RMP Batu Betumpang, kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan, nantinya akan dipasarkan di wilayah Jakarta sebagai uji coba. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar didampingi Wakil Gubernur Bangka Beritung Abdul Fattah melepas pengiriman perdana 2 ton beras ampai merah yang sudah dikemas oleh RMP Batu Betumpang kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan di kantor Desa Pancatunggal Sabtu 21 November 2020. Guna mendukung ketahanan pangan nasional, Kemendes PDTT terus bersinergi dengan kementerian terkait agar persahawahan di desa-desa Bangka Selatan dapat terus dioptimalkan hingga menghasilkan panen yang melimpah. Selain membantu memasarkan ke wilayah Jakarta, Kemendes PDTT juga akan membantu memasarkan baras ampai merah tersebut ke daerah lainnya di luar Bangka Belitung. Untuk kebijakan saya se-5 tahun ini lebih utamanya adalah bagaimana yang sudah ada ini semakin naik, apalagi kebijakan Pak Presiden agar ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas. di prioritas kedua Pak Presiden ini, makanya beberapa daerah teran digunakan untuk push and push estate. Mulai bulan ini ya, Desember nanti, kita ingin menembangkan akses permasaran itu keluar dari ini. Tetapi masih kepada produk yang digadikan ikon dari Bangka Selatan, yaitu beras ampai. Beras merah ampai, beras merah ampai itulah beras sehat lah ya, yang tanpa pengawet, tanpa pewarna. Pengiriman perdana, 2 ton untuk dimasukkan ke pasar di Jakarta dan ini sudah mulai kita lakukan. Sebenarnya kita juga akan mendorong ke pemasaran ke luar Jawa juga, seperti ke Kalimantan. Sementara itu, Dhani Kepala Gudang RMP Batu Betumpang mengatakan, pihaknya akan terus menyiapkan kemasan beras ampai merah dan beberapa beras jenis lainnya yang bersumber dari petani di Bangka Selatan guna mengantisipasi lonjakan permintaan. Ini khas beras merah ampai bangka, ketika dipoles dia memang mirip ketan. Keunggulan beras ampai merah adalah setelah dimasak menghasilkan nasi pulen dan diproduksi tanpa bahan pengawet. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Mewin Suseno Ayus melaporkan.